dan langsung ke warna utamanya yaitu scooby beige H9230 bintang 1 dari deton premium mau pakai warna dasar atau enggak balik ke selera tapi kalau kita no bisa hemat hampir 50.000 loh enggak sekalam silver gold tapi enggak segarang bronze juga enggak merah dop ke velok warna tiramisu alias beige gini kira-kira cocok ke menurut teman-teman bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi sama garis warna set kali ini kita bakal revend velok all new and match lagi yang kebetulan ini hasil revend kita yang daku perin teman-teman masih inget nah sekarang mau ganti warna lagi belum pada sebulan deh kayaknya pas video ini dibuat katanya sih kurang serah oke lah kita ganti warnanya lagi tapi kita tanpa remover ya baiklah udah perlu kelaman opening kita mulai ke proses pengecatan seperti biasa kita epoxy step terlebih dahulu di sini kita pakai belkot video khasur besar dengan dua lapis penyemprotan bisa juga pakai primer gray 9120 kalau teman-teman mau praktis tinggal semprot untuk lapis satunya cukup tipis-tipis aja dulu nggak bisa langsung tebal sekali jadi biar hasil epoxy nya itu bisa kuat sempurna sudah lima menit baru lapis duanya kita semprot tebal rata ke seluruh permukaan pelak kasih jadah 20 menit nah kalau proses evoksi nya udah kebangun sempurna kayak gini dan udah kering keras juga kita lanjut dan langsung ke warna utamanya tanpa warna dasar tapi sebelum itu kita ambil catnya dulu di warung lanjut dan langsung ke warna utamanya yaitu skupi beige H9230 bintang 1 dari ditanam premium ya kalau lihat sop yang direkomendasikan ditanam premiumnya sih emang butuh warna dasar hitam tapi kalau kita nggak setuju karena dari dulu juga warna beige ini daya tutupnya emang mantep kok dari zaman kita di pentelak skupi karbo yang kapan tahun kali itu sampai sekarang permulanya tetap sama dan kita juga udah reset pakai dua kartu seperti biasa satu primer dan satu kartu lagi pakai dasar hitam kita semprot bareng hasil warnanya sama cuma lupa lagi di record tapi balik ke perspektif masing-masing aja ya mau pakai warna dasar atau enggak balik ke selera tapi kalau kita no bisa hemat hampir Rp50.000 loh ya lumayan lah bisa beli tiga bungkus nasi padang pakai rendang sama es teposi itu untuk penyempatannya sih sama aja kayak poxy tadi cukup dua lapis dengan jeda yang sama di 10 sama 20 menit apalagi cuaca lagi nggak stabil kayak di karawang kayak gini kadang bisa lebih lama jedanya ya intinya sih gimana sikon daerah masing-masing aja ya proses warna utamanya juga udah selesai cuma belum di clear kurang lebih ini hasilnya kayak ada efek semikromisi tapi tipis banget oke kita lanjut ke step terakhir yaitu finishing kita terusin kelas step yaitu finishing disini kita balik lagi menggunakan mode compressor dengan praktisnya pakai belkot 8200 clear coat temen-temen kalian bisa pakai clear glass 9128 kalau mau pakai detain premium semprot tiga lapis secara bertahap tapi satu cukup diambung aja dulu biar ngunci partikel metaliknya jeda 5 menit tapi dua dan tiganya baru semprot tebal sampai keliatan glow effectnya jeda 15 menit dan setelah beres clear kita jeda dua sampai tiga jam kalau mau langsung pasang terhati pas masang tapi kalau temen-temen tim santuy kita rekomendasikan jeda satu malam biar keseluruhan cat kering dan keras sempurna baru pasang agar pas pemasangan dan amit-amitnya mentok ke talibar si catnya itu enggak gampang bocel Alhamdulillah proses pengacetannya udah 100% selesai ini hasil akhirnya kurang lebih terambil cemangatnya sih enggak sekalam silver gold tapi enggak segarang bronze juga ya pertengahan lah ya Oke kita repil lagi step pakai pengacetannya mulai dari epoxy pakai belkot Voodoo servicer sebanyak dua lapis langsung ke skupi beige ha 9230 bintang 1 dua lapis dan clear tiga lapis pakai belkot 8200 clear coat jadi total pengacetannya cuma tujuh lapisan aja kok singkatkan Bang kalau ngecet kayak gitu disana berapa di kita 230 ribu aja kok udah full service mulai dari bongkar pasang sampai terima beres oke enggak usah lama-lama kita pasang lagi ke motornya dan inilah hasil terpasangnya Alhamdulillah amanah udah 100% kita selesaikan and make-nya merah dop ke pelok warna tiramisu alias beige gini kira-kira cocok ke menurut temen-temen kalau dari sudut pandang kita sih cocok ya secara beige itu warna netral jadi warna bodi apapun pasti cocok atur nguan kang jen yang udah berkali-kali mampir ke garasi warna buat revend peloknya enggak puas dan enggak bikin kapok ya Kang Oke video kali ini cukup sampai disini dulu terima kasih udah nonton semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi temen-temen semua mohon maaf kalau masih banyak salah dan kurang jadi kalau ada kritik dan saran silahkan sampaikan di kolom komentar ya sampai jumpa lagi di video-video berikutnya kami garasi warna pamit undur diri subhanahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh